untuk menjadi manusia yang merdeka manusia yang betul-betul tidak menjadi buddha daripada manusia lainnya maka kita kalau ada tes DNA disiap untuk tes DNA siap untuk tes DNA dari lalu saya gak susah itu gratis itu gratis itu gratis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu-ibu muslimat yang semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh siapa kita siapa kita NKRE Alhamdulillah 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 Wa salat wa salamu ala seyidina Muhammadin Wa ala alim Ya hanan ya mannan Ya dayan ya sultan Ya dal jelal wal ikram Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala Limpahkan rizki yang banyak Anak yang salih dan salihah Istri yang salihah Suami yang nurut Maaf ibu-ibu punya suami nurut Suami yang bertanggung jawab Amin Suami yang jangan banyak laganya Udah satu cukup satu Amin kata muslimat Diam kata bapak-bapak Dan para pelajar-pelajar NO Jangan salah Pilih suami nanti Amin Pilih suami yang soleh Suami yang soleh itu cirinya Pilih suami yang pakai sarung Sarungnya sarung putih Pakainya jas coklat Pakai sorban putih Itu ciri-ciri calon suami yang soleh Amin ya robbal Setuju bu Pertama-tama Marilah kita panjatkan Rasa syukur Puji kepada Allah Numaha suci Yang telah melimpahkan pada hari ini Takdir kita untuk berjumpa Takdir kita untuk bersilaturrahmi Di samping makam seorang wali Syekh Abdul Qohar Mbah Khatib Yang akan memberikan keberkahannya kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dengan hadirnya kita hari ini Allah insyaAllah Amin ya rabbal alamin Akan mudahkan segala urusan kita Yang sakit di hari ini Ya Allah Sembuhkanlah dengan barokah silaturrahmi pada hari ini Yang punya hutang ya Allah Lunaskan hutangnya ya Allah Yang punya masalah dengan istrinya Hampir mau bercerai Langgengkan jodohnya ya Allah Anaknya yang nakal Anaknya yang gak mau ngaji Dengan barokah silaturrahmi ini ya Allah Jadikan anaknya Anak yang salih dan salihah Anak yang mau ngaji Anak yang mau belajar agama Allah Amin ya rabbal Salawat beserta salam Mari kita sanjungkan kepada baginda alam Habibi Wa kurratu ayini Muhammad ibn abdillah Man hua samsun Man hua badrun Man hua noreun fauq noreun Man hua iksiru wa ghali Man hua misbahu suduri Jaddal hasani wal husayni Sayyidina wa maulana muhammad Sayyidina wa maulana muhammad Sayyidina wa maulana muhammad Hadirin warga NU Kabupaten Garut Nahgatul ulama hari ini Telah memasuki abad yang kedua PBNU Mencanangkan tema Untuk abad yang kedua ini Merawat jagat Membangun peradaban Merawat jagat Membangun peradaban Mari kita sama-sama ulangi Merawat jagat Merawat jagat Sejak NU didirikan 1926 NU bergerak Membimbing ummat Kiai-kiai pesantren Diorganisir Untuk bersama-sama Mengawal ummat Islam Agar menuju Apa yang diridai Alih Allah dan Rasulnya Kiai-kiai NU Mengawal ummat Bergerak Melawan paham wahabi Ketika itu Yang menuduh Kiai-kiai pesantren Terkena penyakit TBC Takhayul Bid'ah Dan khurapat Kiai-kiai kita juga Sejak berdirinya Mengawal bangsa Indonesia Untuk mencapai Kemerdekaan Indonesia Setelah merdeka 1945 Ra'is Akbar Nahdlatul ulama Hadratus Syekh Asim As'ari Membuat fatwa Resolusi jihad Kewajiban untuk Setiap umat Islam Untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang baru saja Dimerdekakan Dari mulai Resolusi jihad Tanggal 22 Oktober Umat Islam Di seluruh Indonesia Bertekad Karena sudah adanya Fatwa ulama Bahwa kita wajib Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Maka tanggal 10 November Umat Islam Di Jawa Timur Bergerak Menuju satu titik Untuk mengusir Tentara sekutu Yang waktu itu Sudah datang Ke Surabaya Puluhan ribu Anak-anak santri Turun bersama Bangsa Indonesia Lainnya Di dalam mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ribuan nyawa Melayang Tapi nyawa yang Melayang itu Tidak ada artinya Kalau dibandingkan Kebahagiaan Anak cucunya Kita di hari ini Leluhur kita Yang telah Menjadi Syahid Leluhur kita Yang telah Menjadi Pahlawan Di antara mereka Ada yang dikenal Ribuan lagi Tidak ada yang tahu Mungkin Leluhurnya Mati Ketika itu Anak cucunya Hari ini Tidak tahu Dimana Entah Kuburnya Tetapi Perjuangan Mereka Telah menghasilkan Kita Kedamaian Di hari ini Ketertiban Dan Kemerdekaan Maka Maka ini Ini Ni'mat Yang Tidak Boleh Oleh kita Warga NU Dilupakan Untuk Senantiasa Menjaga Negara Warisan Para Leluhur 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 Kita Ini Jangan Sampai Negara Ini Berkuasa Nahdlatul Ulama Bersama Elemen Elemen Bangsa Lainnya Hadir Di Pemerintahan Kemudian Pada Tahun 1965 Nahdlatul Ulama Kiai Kiainya Ansar Bansernya Bersama Sama Elemen Bangsa Lainnya Dari Muslimnya Dari Kristennya Dari Budaknya Dari Hindunya Dari Konghujunya Mengusir Dan Membasmi Partai Komunis Indonesia Yang Hendak Berkhianat Terhadap Bangsa Indonesia Ini Kemudian Pada Saat Orde Baru Berkuasa Nahdlatul Ulama Tidak Purek Kata Orang Jawa Banten Nahdlatul Ulama Bahkan Adalah Satu Satunya Ormas Islam Yang Pertama Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal Yang Digagas Oleh Bapak Suharto Kalau Ormas Lain Mungkin Sudah Turun Ke Jalan Ormas Terbesar Oleh Pemerintah Suharto Ditinggalkan Keberadaan Yang Besar Dinafikan Tetapi Ulama Ulama Kita Tidak Pernah Mempunyai Catatan Bundung Pada Pemerintah Ulama Ulama Kita Tidak Pernah Ada Catatan Menggerakkan Rakyat Untuk Melawan Pemerintah Tidak Ada Kesetiaan Nahdlatul Ulama Terhadap Negara Kesatuan Republik Ini Bersifat Final Mutlaqun Mutlaqun Bila Koyyidin Baik Koyyidin Lazimin Maupun Koyyidin Ghairi Lazimin Mutlaqun Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Adalah Bagi Nahdlatul Ulama Bersifat Final Setelah Reformasi Hadir Seorang Putra Nahdlatul Ulama Sayyidi Sheikh Abdurrahman Wahid Gusdur Allah Takdirkan Memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia Pada Zaman SBY Kemudian Gerakan Gerakan Radikal Muncul Di Indonesia NU Bersama Warga Bangsa Lainnya Berjuang Bagaimana Gerakan Gerakan Radikal Ini Bisa Diberantas Dari Indonesia Abuya Dimyati Berputra Abuya Muhtadi Abuya Muhtadi Berfatwa Bahwa Gerakan Gerakan Radikal Semacam HTI FBI Harus Dihilangkan Dari Indonesia Sebelum Negara Indonesia Terhadap HTI Dan Sebagainya Abuya Muhtadi Dimyati Sudah Berfatwa Terlebih dahulu Beberapa Tahun Yang Silam Bahwa HTI Harus Dibubarkan Dari Indonesia Kemudian Kemudian hari ini Nahdlatul ulama Bersama warga Bangsa Lainnya Tetap setia Mempertahankan Indonesia Apalagi Setelah putra Terbaik Nahdlatul ulama Yai Haji Ma'ruf Amin Bersama Sama Presiden Jokowi Dodo Memimpin Negeri Ini Ini Adalah Beban Yang Lebih Berat Bagi warga Nahdlatul ulama Yang Harus Menunjukkan Ketika Guru Kita Bersama Ada di Puncak Pimpinan Bagaimana Kita warga Nahdlatul ulama Harus Menjaga Ketertiban Kedamaian Di seluruh Pelosok Negeri Nusantara Ini Sudara Indonesia Ini Negeri Yang Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Islam Datang Dibawa Oleh Wali Songo Islam Datang Dibawa Oleh Wali Songo Islam Datang Dibawa Oleh Wali Songo Islam Datang Dibawa Oleh Islam Datang Dibawa Oleh Islam Datang Dibawa Oleh Islam Datang Catat Dibawa Oleh Wali Songo Yang Sekarang Nahdlatul Ulama Mengkristalkan Ajaran Islam Wali Songo Dengan Tawaran Konsep Islam Nusantara Kita Islam Tapi Kita Nusantara Kita Islam Tapi Kita Adalah Indonesia Kita Islam Dengan Kesadaran Bahwa Ada Saudara-saudara Kita Sebangsa Yang Berbeda Berbeda Agama Berbeda Suku Berbeda Adat Istiadat Berbeda Budaya Berbeda Bahasa Ini Harus Lahir Di dalam Kesadaran Kita Sehingga Kita Sebagai Umat Islam Bijaksana Sebagai Mayoritas Di dalam Mencetuskan Setiap Gagasan Gagasan Kenapa Indonesia Raya Kita Bineka Tunggal Ika Berbeda Beda Tapi Satu Kita Ada Berbeda Dari Sisi Budaya Tapi Walaupun Kita Berbeda Beda Kita Tetap Satu Jua Yaitu Endo 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 Para Pendahulu Kita Mengatakan Bahwa Kemerdekaan Republik Indonesia Ini Adalah Atas Berkat Rahmat Allah Lihat Dalam Undang Undang Dasar Dan Sesungguhnya Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa Dan Oleh Sebab Itu Maka Penjajahan Di atas Dunia Ini Harus Dihapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Pri Keadilan Dan Pri Kemanusiaan Indonesia Harus Bersatu Dan Pertama Harus Merdeka Karena Di dalam Undang Undang Yang disebutkan Bukan Bersatu Terlebih dahulu Bersatu Kalau masih ada Satu Suku Bangsa Merasa Lebih Tinggi Derajat Dari Dari bangsa lainnya Di Indonesia Buat Apa Kita Bersatu Kalau Mereka Orang-orang Yang bukan Pri Bumi Indonesia Menganggap Kita Pri Bumi Indonesia Adalah Sebagai Budak Budak Mereka Wahai Pemuda Pemuda Garut Hai Pemuda Pemudi Jawa Barat Hai Pemuda Pemudi Pajajaran Hai Putra Putri Siliwangi Hai Putra Putri Aceh Hai Putra Putri Sumatera Hai Putra Putri Kalimantan Hai Putra Putri Sulawesi Hai Putra Putri Maluku Hai Putra Putri Papua Hai Putra Putri Nusa Tenggara Hai Putra Putri Bali Hai Putra Putri Madura Hai Putra Putri Tanah Jawa Kalian Adalah Pewaris Pewaris Negeri Indonesia Ini Jangan Sampai Kalian Di Negeri Kalian Sendiri Yang Direbut Dari Penjajah Dengan Darah Darah Kakek Kalian Sendiri Kemudian Negeri Ini Kehormatan Kalian Kalian Gadaikan Kalian Jadikan Hal Yang Menghinakan Daripada Perjuangan Kakek Kalian Sendiri Jangan Menjadi Budak Dari Bangsa Bangsa Selain Kalian Tidak 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 Boleh Dalam Negara Yang Disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Orang Jawa Barat Melasa Lebih Baik Daripada Orang Jawa Timur Tidak Boleh Kita Adalah Sama La Fadla Lijawa Barat Ala Jawa Timur Wala Lijawa Timur Ala Jawa Barat Semua Kalian Adalah Ada Darahnya Turunan Nabi Yaitu Nabi Adam Dan Adam Berasal Daripada Tanah Maka Kalian Dengan Yang Lainnya Adalah Sederajat Yang Membedakan Kalian Dengan Yang Lainnya Hanyalah Ilmu Pengetahuan Kalian Yang Membuat Kalian Mulia Adalah Takwa Kalian Bukan Nasab Dan Darah Kalian Kullukum Ummahatukum Waladnakum Ahrara Falatakuno Abidan Ligayrikum Ibu Ibu Kalian Melahirkan Kalian Dalam Keadaan Merdeka Maka Jangan Sampai Kalian Menjadi Budak Budak Dari Selain Kalian Di Hadapan Allah Kita Adalah Sama Tidak Boleh Di Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak Ada Di Dalam Ajaran Islam Ta'lihul Inas Ta'at Kepada Orang Orang Yang Diperintahkan Oleh Allah Untuk Kita Ta'ati Siapa Dia Adi'ullaha Wa'ati'ur Rasulah Wa'ulil Amri Ta'atilah Allah Ta'atilah Rasulullah Dan Ta'atilah Orang Yang Mengurus Kalian Walaupun Dia Bukan Keturunan Daripada Raden Kalau Dia Jadi RT Wajib Dia Dita'ati Karena Dia Adalah Ulil Amri Walaupun Dia Turunan Nabi Nuh Turunan Nabi Ibrahim Kalau Dia Tidak Jadi Apapun Dalam Kehidupan Tidak Ngurus Urusan Kalian Tidak Ada Kewajiban Kalian Untuk Menta'atinya Tidak Ada Tapi Walaupun Abdun Habasyun Hamba Yang Hitam Legam Kalau Dia Memegang Urusanmu Dia Menjadi Ketua RT Ketua RW Dia Menjadi Lurah Dia Menjadi Camat Dia Menjadi Bupati Dia Menjadi Gubernur Dia Menjadi Presiden Dia Menjadi Ketua Organisasi Maka Dalam Lingkup Urusan Urusan Yang Menjadi Tanggung Jawad Kita Sebagai Rakyat Kita Sebagai Anggotanya Wajib Untuk Mento'ati Mereka Tidak 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 Ada Di Dalam Ajaran Islam Orang Harus Dimuliakan Hanya Berdasarkan Darah Dan Nasabnya Tidak Ada Ada Orang-orang Yang Memperkosa Sudara Memperkosa Hadis-hadis Rasulullah Tentang Ahli Baid Kemudian Hadis-hadis Tentang Ahli Baid Itu Dibawa Maknanya Untuk Diri Mereka Kemudian Dengan Itu Mereka Doktrin Umat Mereka Doktrin Jamaah Untuk Buta Hati Mereka Hanya Melihat Cinta Dari Mereka Tidak Melihat Cinta Dan Ajaran Selain Mereka Sehingga Cinta Dan Ajaran Selain Mereka Dimunafikan Ini Adalah Penjajahan Pikiran Penjajahan Rohani Yang Harus Saya Permisi Minum Dulu Allah Allah Berfirman Walakad Keram Bani Adam Dan Sungguh Kami Telah Memuliakan Anak Adam Allah Lah Yang Telah Memuliakan Kalian Wahai Orang Garut Wahai Orang Limbangan Maka Jangan Hinakan Kalian Di Hadapan Siapapun Atas Nama Apapun Kecuali Disitu Ada Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kehinaan Yang Diperbolehkan Adalah Kehinaan Dihadapan Orang tua Kita Harus Tawadu Harus Menghinakan Diri Dihadapan Ibu Kita Dihadapan Ayah Kita Waman Waman Ma'na Huma Indal Ulama Wah Hual Masyayih Kalau Dia Bukan Ibu Kalian Kalau Dia Bukan Ayah Kalian Kalau Dia Bukan Guru Kalian Walaupun Katanya Dia Kiai Walaupun Katanya Dia Ulama Maka Tidak Ada Kewajiban Bagi Kalian Untuk Menghormatinya Dengan Menghinakan Orang tua Dan Guru Kalian Yang Mengajari Kalian Sendiri Artinya Apabila Ta'arud Antara Menghormati Orang tua Dengan Menghormati Ulama Itu Maka Orang tua Harus Didahulukan Terlebih Dahulu Sekarang Ini Doktrinnya Beda Kalau Engkau Mencintai Cucunya Rasul Walaupun Ibu Sakit Maka Engkau Harus Hadir Apabila Ada Panggilan Juang Kalau Ada Panggilan Jihad Jihad Apa Negeri Kita Ini Sedang Tenang Sudara Negeri Kita Ini Aman Tenteram Ngedengerin Cerama Juga Bisa Sambil Beli Cilok Ngedengerin Cerama Juga Bisa Sambil Ngopi Bisa Sambil Ngerokok Banser Begana Begini Juga Engkak Ada Apa Sebenarnya Ma Pura Pura Sebuk Aman Tenteram Betul Engkak Cuma Banser Ingin Menunjukkan Penghormatan Pada Kiai Kiai Saja Sebenarnya Engkak Ada Apa Negeri 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 Kita Ini Amin Tan Mut Ma Inna Aman Dan Tentang Ini Pelajar Pelajar Ibnu Kenapa Ngeliatinya Begitu Apalagi Mikir Ini Punya Istri Belum Gampang Saya tinggal Montek Ya Amin Ya Sudara-sudara Kau muslimin Rahimakumullah Yang terjadi Hari ini Adalah Orang-orang Yang Memegang Mik Tapi Dia Tidak Memegang Hati Dia Asal Bicara Walau Kadangkala Menyakiti Ratusan Juta Bangsa Indonesia Bagi Yang Cinta Pada Dia Karena Sudah Buta Mereka Membenarkan Mereka Karena Yang Diajarkan Adalah Kebutaan Yang Diajarkan Cinta Dipanggilnya Pengikut itu Muhyibbin Tidak Seperti Rasulullah Memanggil Pengikutnya Dengan Sebutan Ashab Imam Syafqai Memanggil Murid-muridnya Ashab Para Kiai Memanggil Pengikutnya Santri Tidak Ada Yang Memanggil Muhyibbin Para Pecinta Itu Tidak Ada Saudara Muhyibbin Itu Buta Sehingga Yang Menjadi Pengikut Mereka Amat Disebut Ashab Maka Ketika Nabi Muhammad Tidak Murid-muridnya Para sahabat Ini Kemudian Menjadi Orang-orang Tinggi Derajatnya Bahkan Bisa Mengalahkan Rasulullah Dapat Menguasai Tanah Yang Lebih Luas Sehingga Mereka Tanah Yang Dikuasa Itu Menyebut La Ilaha Illallah Itulah Murid-murid Rasulullah Yang Disebut Ashab Bukan Disebut Muhyibbin Kemudian Murid-murid Imam Syafi'i Disebut Ashab Syafi'i Sahabat-sahabat Imam Syafi'i Maka Mereka Kemudian Menjadi Ulama Ulama Besar Sepeninggal Imam Syafi'i Cucu-cucu Muridnya Juga Menjadi Ulama Ulama Besar Kemudian Cucu-cucu Muridnya Menjadi Ulama Ulama Besar Mereka Yang disebut Sebagai Ashab Adalah Mereka Yang dididik Untuk Lebih Mulia Dan Lebih Pintar Dari Gurunya Sementara Mereka Yang disebut Muhyibbin Hanya Dijadikan Anak Buah Yang untuk Mengorbankan Diri Bagi Yang Dicintainya Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Apalagi Mereka Yang Berceramah Di media Media Sosial Di hadapan Hadapan Publik Belum Pernah Riyadh Hati Belum Mencapai Syarat Yang Sempurna Syih Abdul Qadir Jailani Mengatakan Tidak Segarut 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 Layambagi Tidak Segarut Kalau Orang Jogja Tidak Seyogyanya Kalau Orang Banten Tidak Sebantennya Kalau Orang Cigawir Layambagi Tidak Segawir Nya Liefakir Liefakirin Untuk Seseorang Untuk Berceramah Di hadapan Manusia Kecuali Dia Telah Diberikan Ilmunya Para Ulama Politiknya Para Pemerintah Dan Hikmahnya Para Awliya Awliya Allah Kalau Orang Telah Memiliki Tiga Pertama Dia Adalah Ilmu Dari Para Ulama Dia Telah Pantas Berbicara Karena Sudah Banyak Ilmunya Dia Sudah Talim Puluhan Tahun Di Pondok Pesantren Kemudian Dia Mengerti Siasatal Hukama Politiknya Para Pemerintah Kadang Kadang Politik Itu Lisi Satin Nas Sesuatu Yang Kelihatannya Tidak Baik Untuk Satu Kelompok Tetapi Hal Itu Manfaat Dan Maslahatnya Baik Untuk Masyarakat Yang Lebih Luas Pemerintah Kadang-kadang Harus Melakukan Hal-hal Yang Demikian Yang Ketiga Adalah Hikmatul Hukamah Dia Harus Mempunyai Hikmahnya Para Awliya Awliya Allah Kasih Sayang Dan Cinta Di Hati Tidak Setiap Ilmu Itu Sudara Bisa Untuk Diberikan Dihadapan Publik Seperti Ini Yang Harus Diberikan Kehadapan Publik Seperti Ini Adalah Apa Yang Menggerakkan Mereka Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Menghilangkan Perbudakan Pikiran Yang Yang Menggelantung Di Hati Hati Masyarakat Sehingga Pencerahan Itu Akan Memuka Dirinya Untuk Menjadi Manusia Yang Merdeka Manusia Yang Betul Betul Tidak Menjadi Budah Daripada Manusia Lainnya Sudara Sudara Sebenarnya Saya ingin Lama Untuk Bercerama Tetapi Suara Ini Karena Saking Semangatnya Di Negeri Sendiri Karena Saya Walau Dari Banten Tapi Ada Kata Orang Tua Ada Silsilah Nasab Ke Bandung Garut Dan Sumedang Larang Kalau Di DNA Kalau Berani DNA Berani Tidak Tidak Berani Tidak 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 Kalau Kita Dites DNA Maka Orang Banten Dan Orang Jawa Barat Di Dalam Darah Di Dalam Tubuhnya Ada Darah Prabu Siliwangi Yang Mengalir Sudara Sudara Kalau Diorut Dari Nonong Neng Neng Yang duduk Ini Dari Dirinya Sampai Prabu Siliwangi Lihat Ada Berapa Leluhur Yang Telah Mati Di Medan Juang Ada Berapa Leluhur Yang Telah Mati Syahid Dalam Mempertahankan Tanah Pasundan Dan Jawa Barat Ini Dalam Mempertahankan Indonesia Raya Ini Sudara Maka Kita Kalau Ada Tes DNA Diperintahkan Oleh Gubernur Ridwan Kamil Turunan Sunan Gunung Jati Hei Orang Orang Garut Tes DNA Siap Keturunan Saha Siap Untuk Tes DNA Siap Untuk Tes DNA Saha Saha